Halo sahabat YouTube, selamat pagi para dosa-dosana, pagi ini saya berada di negera Karanaua, tempatnya di kawasan tidak jauh dari pintu Muaro Karanaua, pagi ini saya berkesempatan mendatangi sebuah talau yang ada di kawasan Muaroa ini, dan ikuti video ini terus sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebagai penambang semangat. Dan ikan konten-konten terbaru di channel ini. Oke, selamat pagi para dosa-dosana. Sebenarnya, talau ini terbentuk karena ada pembangunan normalisasi. Sebelumnya adalah merupakan satu kesatuan dari kantung air yang ada menjelang mulut Muaro, dari aliran batang jirek yang ada di Karanaua ini. Jadi, di sebelum pintu Muaro, terbentuk sebuah genangan air di mana ada air laut dan air tawar bersatu, sehingga terbentuk di bahagian tertentu menjadi rawa-rawa. Dan inilah bahagian dari akibat terpotongnya aliran tersebut. Nah, inilah view dari kawasan talau. Kalau talau-nya tidak terlalu besar, para sahabat YouTube, tapi cukup membuat kesimbangan alam yang ada di sekitar kita ini. Danun di sana, bisa terlihat, pergi di sana-sana adalah perumahan nelayan. Itulah perumahan nelayan yang dibangun beberapa tahun silam oleh pihak pemerintah pusat untuk kawasan pesisir yang ada di kota Pariaman ini. Pada saat berada di kawasan ini, di dalam kerimbunan pohon bakau itu ya, para dusanak dan sahabat YouTube, masih terdengar suara burung ya, burung... Itu, burung-burung liar ya. Burung liar itu, kalau di sini disebut dengan ruak-ruak. Jadi di kawasan di dalam sana ya, itu yang sedikit itu, hidup habitat ruak-ruak. Mudah-mudahan itu tidak dilakukan perburuan oleh masyarakat kita, tetap dibiarkan sebagai sebuah kekayaan dari alam yang ada sedikit ini, yang selebihnya adalah sudah digunakan oleh manusia. Dan seharusnya lingkungan-lingkungan yang seperti ini dijaga sebagai sebuah habitat yang perlu ada di dalam kehidupan perkotaan. Nah, dan ini setidaknya bisa dijadikan sebagai kawasan hutan kecil di dalam kota Paryaman. Saya sengaja menampilkan suasana asli di lokasi ini, jadi tidak mengisi dengan back sound musik ya. Inilah suasana alam yang ada di telau ini. Perkara sampah memang selalu menjadi dilema para sahabat YouTube dan dusana-dusana, sampah-sampah kemasan, plastik-plastik ya, dan selalu menjadi tantangan bagi suatu objek atau suatu daerah atau suatu kawasan yang ada di dalam masyarakat kita. Jadi, pemandangan-pemandangan yang seperti ini, ini sesuatu yang mungkin dianggap suatu hal yang biasa. Tapi jika kita merujuk kepada kepentingan lingkungan hidup, ini sebuah dilema yang luar biasa. Dan inilah juga tidak terhindarkan di kawasan Talau ini, sebuah daerah endapan air yang terdapat di di kawasan pantai ya, yang ada di Pariaman ini, arah selatan dari pusat kota Pariaman. Di kawasan Talau ini, di arah pinggir Talau, tepatnya ya, itu ada berisan di sana, di balik pohon-pohon ini, terdapat perumahan-perumahan nelayan, yang dibangun dari kabarnya itu dana pembangunan perumahan nelayan dari pemerintah pusat. Dan sekarang rumah-rumah itu sudah ditempati. Mudah-mudahan dirawat rumahnya dan digunakan oleh mereka yang memang seharusnya menggunakan dan diberikan kepada orang yang tepat. Oke, sahabat YouTube, kita akan mencoba melihat lingkungan yang ada di kawasan Talau dan sekitar kawasan Muaro. Karena ini, beberapa waktu ini, ternyata di kawasan pintu Muaro, di ujung jalan yang dibuat ke kawasan Muaro ini, sesuai dengan normalisasi kawasan Muaro ya, ini ada gundukan pasir. Beberapa waktu ini, muncul di sini gundukan pasir. Jadi, tampaknya gundukan ini memang sengaja digunduk, dibuat ketinggian itu mungkin oleh pemerintah. Tapi saya belum tahu ini apakah juga berkaitan dengan suatu proyek pembangunan kawasan Muaro ini. Di kawasan Muaro, Karnau ini, arah utaranya, sisi arah utara dari kawasan Muaro, sudah berdiri, sudah tumbuh ya, pohon-pohon cemara yang sudah, kayaknya sudah tua juga umurnya ini, sebab ditanam dengan susun rapat ini, dan cukup tinggi ya, dan tempatnya di bawahnya ada yang membersihkannya. Di sini ada juga terdapat perahu nelayan, tapi tidak sepenuhnya dijadikan sebagai labuhan nelayan. Dan pagi ini saya mencoba berjalan-jalan di kawasan ini, dan tempatnya di sana ada bangunan musola, apa itu ya, saya belum tahu itu. ada bangunan yang terdapat di dekat pinggir talau. Tempatnya itu juga berkaitan dengan di sekitar kawasan talau ini terdapat perumahan nelayan, jadi lokasi ini berada di sisi arah ke pantai dari tempat pelelang ikan karnawa. Nah, ini cukup luas kawasannya ini, di sini, para sahabat itu. dan itu gundokan pasirnya seperti gunungan para sahabat youtube dan dusalak-dusalak. Dan kala siang, tentu saja di sini akan terasa lebih sejuk, apalagi lingkungannya bersih tampaknya pada saat saya datangi pagi ini. Kita berjalan-jalan para sahabat youtube ke arah pantai. Ini ada sebuah bangkai speed ini dari fiber ini. dari lokasi ini kita dapat menyaksikan di kejauhan Pulau Kasia dan Pulau Ansu Duo juga Pulau Tangah dan juga Pulau Ujuang. dan disana ada tugu berupa ikan merlin atau ikan situhu itu tepat di pintu Muaro Karanawa yang dari aliran batang jirek batang jarak apa ya namanya itu saya sering menyebutnya batang jirek tapi orang sini bilang itu adalah batang jira inilah view yang ada pada pagi ini di kawasan pintu Muaro sisi arah utaranya para sahabat youtube dan dosana dosana nah ini pagi ini tidak ada terlihat keluar masuk dari perahu-perahu nelayan yang berada di dalam kawasan Muaro Sunua eh Karanawa kalau biasanya satu dua pada hari minggu ada yang bermain-main di kawasan ini atau bersantai disini tapi pada hari ini tidak ada terlihat dan yang hanya ada satu orang nelayan itu sedang memperbaiki perahunya para sahabat youtube dan dosana dan ini ada sebuah bangkai tempatnya kapal ini bekas kapal membawa penumpang ke pulau Ansuduo ini ada sampah sampah para sahabat youtube dan dosana dosana pada saat ini saya mendekati pintu Muaro dari Muaro Karanawa Nah inilah gundukan pasir yang kita lihat awalnya yang ada di mulut Muaro Karanawa ini arah jalan ke jalan keluar jadi kalau mau masuk ke kawasan pintu Muaro Karanawa ini ini arah kedatangannya oke pada saat ini para sahabat youtube Muaro Karanawa dalam keadaan pasang surut itu empasan ombak yang datang dari arah laut memasuki kawasan dalam Muaro dari Muaro Karanawa tempatnya agak susah ini para nelayan atau kapal motor sedang ya untuk memasuki kawasan dalam Muaro para sahabat youtube dan di sana kalau pasangnya naik itu biasanya banyak video-video berjadi milik-milik nelayan kita ya dan juga ada kapal-kapal yang seperti kita lihat tadi yang biasanya melayani pengunjung ke kawasan Pantai Muaro ke pulau ke pulau Ansudwo itu biasanya banyak yang jangkar atau beristirahat di dalam kawasan Muaro Karanawa ini hari sudah semakin siang matahari semakin meninggi pada saat ini para sahabat sahabat youtube dan ombak pun tempatnya semakin lebih kuat ya menghempas ke kawasan Pantai jadi inilah view kalau di sana berkunjung ke kawasan Muaro Karanawa oke sahabat youtube dan di sana nah itulah sekilas review kita pagi ini di sekitar kawasan pintu Muaro Karanawa sahabat youtube dan di sana suatu dilema dalam penataan dan pengembangan dari suatu kawasan juga termasuk sebagaimana di awal review ini soal-soal sampah jadi sampah-sampah biasanya cenderung bertabaran ketika suatu kawasan dimasuki oleh manusia atau sampah-sampah kiliman nah inilah suatu dilema kita di dalam lingkungan hidup baik kebersihan keterjagaan lingkungan agar sehat mudah-mudahan mudah-mudahan semakin tinggi pendidikan kita semakin banyak kesadaran yang tumbuh di dalam masyarakat kita dan tentu saja alam kita akan terkait jaga lingkungan kita akan lebih baik dan tentu saja tergantung kepada manusianya dan kita patut menjaganya mudah-mudahan para sahabat youtube dan dosana dosana tidak termasuk orang-orang yang mengotori lingkungannya tapi justru serta berpartisipasi menjaga lingkungannya oke sahabat youtube dan dosana dosana sampai disini dulu review kita sampai jumpa di konten yang lain oke